Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama Mas Rang Gayatri dan Astuti yoi di konten kali ini Mas Rang pengen ngerontokin semua bodi Astuti jadi niatnya ini Mas Rang udah beli barang-barang tuh baut-baut biar komplit lagi semuanya ini crankcase mau Mas Rang bersihin tapi gak Mas Rang sunblast ataupun powerblast, Mas Rang cuman pake produk Mas Rang sendiri buat ngebersihin sama ganti baut-baut kayak gini nih temen-temen biar detail walaupun gak detil-detil banget tapi minimal enak diliat lah di konten kali ini mungkin akan bersambung-bersambung terus ya buat ngegarap si Astuti karena Mas Rang pengen gimana ya Astuti ini tuh anak pertama Mas Rang pengen semuanya perfect oh iya buat yang nanya ini ya temen-temen oh Mas Rang ini nomor platnya Astuti kesian gak diperpanjang wih sembarangan nih liat nih Astuti Astuti sebentar ya Astuti tuh AG ya tuh AG 6679 KDA ori wih dan ini gak beli loh Mas Rang bikin sebentar nih Mas Rang kasih liat ya tungguin wah gara-gara kalian Mbak Nindik marah loh jadi tuh nih ya tuh Jokoryanto AG 6679 KDA nomornya berubah dari yang pertama karena diperpanjang ini 4415 PC tuh ihh berlaku sampai 19 Januari 2028 ini mana ya yang di bawah oh ini dia nih nih sampai 2024 deh jangan salah anak-anak Mas Rang mah tertip pajak semua Mbak Nindik ngomong kayak gini enak aja anakku gak diperpanjang walaupun gak jalan tetep diperpanjang kayak gitu oke kita lanjut balik lagi ke konten sebelum Mas Rang lanjut Mas Rang pengen doain kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia jangan sampai sakit temen-temen terus bekerja biar semangat anyway sebelum lanjut seperti biasa Mas Rang pengen bumper dan iklan dulu punya motor yang kinclong tapi gak dirawat tuh gak enak banget ya kali ini Mas Rang ada quicksign polesan atau sealant wax khusus bodi motor kamu yang berwarna solid alias gak ada metallicnya dan quicksign ini bisa dipakai di visor helm kamu apalagi di batok helm udah pasti hasilnya kinclong ini udah waterbeading ya jadi aman banget kalau ketika kamu pakai hujan-hujanan airnya langsung netes kita lihat hasilnya kinclongnya kayak gini coy wiii semua ini bisa kalian dapetin di Tokopedia dan Shopee MSRG Official harganya gak mahal kok mampir aja dulu ini Mas Rang bersihin gini-ginian nih sekalian walaupun gak beli baru minimal ya bersih lah sebenernya pengen beli baru tapi nanti ya buat di filter-filter sini nih teman-teman ini rencana baut-baut ini juga pengen diganti-gantiin biar enak semuanya yuk nah step selanjutnya Mas Rang mau bersihin ini pakai ini nih super degraiser jadi biar bening lagi semuanya sama air cara penggunaannya cuman dituangin disini aja enaknya nih tuangin disini terus kuasin itu semprot air kalau terlalu lama itu akan hitam teman-teman jadi jangan lama-lama banget jadi cuman itu langsung semprot air langsung semprot air kayak gitu sih biar ini-ini bersih semua nih terutama bagian-bagian sini biar resep aja sih dilihatnya ketika bongkar lagi kayak gitu terus sekarang kita bongkar yuk kita bersihin maksudnya selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman buat hari ini Mas Rang udah duduk karena mau ada kerjaan lain yang jelas CVT udah bersih dan hari ini Mas Rang beresin ini nih per engine montingan nah kan enak dilihatnya sebelah sana kayak gini nih teman-teman udah rapih 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 untuk peletakan kancing yang ini Mas Rang pake lem 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 besi hitam putih ini buat yang ini nih teman-teman oke kita lanjut besok mungkin besok Mas Rang mau benerin ban nih Mas Rang pindah dulu karena kan ban nya udah kotak tuh lihat tuh teman-teman bisa lihat kan udah kotak ini mau Mas Rang benerin sekalian mau pres pelet jadi waktu itu kalian inget gak yang lagi Mas Rang nyetut wajangkis motornya jebul di jalur selatan daerah Majenang nih nih bingkeng nih eh bingkeng sepeleng nih teman-teman nih gak panceng nih ya tipis banget cuman Mas Rang risih jadi Mas Rang mau pres ada beberapa titik nih yang bingkeng Mas Rang mau pres terus ganti baut ini ganti ban ganti ban medium aja jangan soft compound karena soft compound nasibnya kayak gini nih gak akan awet gitu loh mas Rang gak luga-lugaan banget terus bersihin bagian dalam kalau ada yang nanya Mas Rang ini bikin dimana nih Mas Rang bikin di Mas Rama Mas Rama Jeep teki banget Mas Rama Jeep best kayak mungkin ganti baut nih mau mapas ini juga wah banyak deh pokoknya terus ikutin jurnal si Astuti ini kayak gimana yuk lanjut besok let's go oke sekarang day 2 nih teman-teman Mas Rang mau ngelanjutin progressivity jadi ada beberapa yang Mas Rang update terutama bagian skunder B ini skunder B tuh liat udah nyowak begini nih teman-teman jadi Mas Rang ganti berikut sil-silnya jadi Mas Rang beli B ini beli B di online tuh seharga berapa ya lupa deh seratusan deh terus sil-silnya ini Mas Rang ganti ori juga nih ada 4 biji 1, 2, 3, 4 sil dan oring pake ori juga harganya 95 ribu wah jos banget untuk gemuknya Mas Rang pake gemuk CVT seperti biasa kemudian apa ya yang baru karena ini pada karatan kan ya teman-teman tuh jadi Mas Rang beliin Ciledug Ciledug CLD Mas Rang beli CLD 1.500 Mas Rang kok gak 1.000 aja sebenernya emang butuhnya 1.000 sih cuman pengen nyobain 1.500 sama kayak Olin nih kacau terus pair ininya juga pair kecilnya pair sentrynya juga pake 1.500 dari CLD nih Mas Rang pake itu udah untuk kan pasnya Mas Rang pake masih pake Daytona cuman emang kekurangannya Daytona nih ini nih teman-teman apa ngabisin kartel tuh sorry teman-teman kalo berisik ya lagi ada yang ngebur jadi ini pake kartel ancur pasti kalo pake Daytona makanya Mas Rang gak begitu ngerekomenin Daytona nih buat kampas-kampas gininya nih mendingan pake ori nanti Mas Rang ada racun baru dari MRIZ buat kampas tapi nanti buat di si Gayatri gitu teman-teman oke kayaknya langsung pasang terap aja gak usah Mas Rang videoin selebihnya sama ini untuk puli Mas Rang tuh puli Mas Rang belum ada racikan baru nih udah agak abis nih mungkin nanti nyeting baru di part selanjutnya lah ya tapi yang jelas masih enak pake ini nah ini Mas Rang punya Mas Rang Turing sebenernya disini nih teman-teman buat putaran atasnya enak ini Mas Rang pake tutup puli 4DO punya Vino ya kalo gak salah Vino Thailand nih jadi lebih gendut ininya oke kayak gitu aja langsung kita pasang yuk udah bersih ntar tinggal Mas Rang beliin baut-bautnya let's go oke ini udah kepasang semua saatnya Mas Rang summary ya untuk puli Mas Rang masih pake satingan Deza Deza Matic ini 13.5 rollernya pake 9 gram rata nih teman-teman nih buat si Mio sekarang ini pake 9 gram rata terus ini juga masih Ori beltnya Mas Rang pake Ori tuh 5 TL untuk disini kampas pake Daytona per pake CLD 1500 per besar 1500 kampas Daytona udah ya ini mangkok kartel oh iya jangan lupa ini karet jangan sampai gak dipasang nih teman-teman karena ini buat muterin kelaher disini nih nah ini untuk bagian CVT udah kita lanjut ke yang lain yuk nanti ini mau di repain ulang lagi nih CVT nya biar rapih hitamnya oke Mas Rang pasang dulu semuanya ya yuk dan ini karena udah jadul nih teman-teman ini pake punya beat ya Mas Rang tingginya pas ini rencana mau Mas Rang ganti paharem baut setelan sama per nah ini dia nih hup mas Rang pake KTM-KTMan nih Thailand-Thailandan biar agak bersih aja tuh dilihat ya nah kan enak ya sama Mas Rang mau ganti asurinya nih yang agak panjang nih biar rapih nanti yuk langsung aja Mas Rang garap dulu nanti kalo udah jadi Mas Rang videoin lagi ya karena kalo ambil di rakam tempat Mas Rang sempit banget teman-teman jadi susah jadi kalian juga ada tau kan cara garapnya gimana oke Mas Rang garap dulu yuk nah sekarang udah finalisasi nih sama Mas Demong semuanya mulai dari baut-bautnya jadi udah Mas Rang ganti-gantiin tinggal ini benerin yang codet-codet terus lagi pasang body nalpot belum kepasang ini udah diganti-gantiin baut-bautnya sama baut-baut ini nih teman-teman tuh paling tinggal ganti baut ini nih ini yang oli standar tengah sama as udah kebeli sih ini as tuh custom baut olinya mana ya nih baut oli custom juga sama tinggal itu Mas Rang belum tuh pegangan pair ya pair mungkin ntar bakal di chrome juga lagi dikicap kencangin terusnya Mas Rang mau ganti ban rencananya besok tapi Mas Rang sampai sini dulu kali ya nanti Mas Rang lanjut ke part selanjutnya karena kan kalau dilihat udah cukup panjang kalau masih pas Mas Rang akan lanjut sekalian ngebersihin sini nih juga udah diganti oke yuk kita lanjut nanti kalau udah beres semuanya Mas Rang shoot lagi oh iya mau benerin jok juga tuh teman-teman kali ini Mas Rang ditemenin pengaris lagi live tiktok tuh dia sama Bang Ochan dia bawa Mas Bro Mas Bro yuk let's go halo kita lanjut lagi nih teman-teman sekarang Mas Rang mau nyari ban rencananya buat si Astuti sama benerin jok nih di Mas Yili kita berangkat yuk naik spesi geprak waduh nah ada yang kelupaan nih teman-teman nah Mas Rang mau benerin plat sekalian buat si Mio nih Mas Rang kalau benerin plat disini Assalamualaikum Mas satu lagi Mio wah wah gak Pro Mas buat Mio tekuk jadi requestnya gitu teman-teman tuh Mas Rang minta tekuk biar agak kecil tapi bacaan ditelantasnya gak hilang cakep ntar sama di stikerin ihi Mas Yili sibuk nanti dulu nih Mas Rang mau naro jok Mio udah parah jok ya kita bagusin lagi disini nah jadi konsep buat si Astuti ini kan udah pada peyot-peyot nih teman-teman nih tuh udah pada kayak roti pinggirannya jadi rencananya pengen bikin kayak si juple ujungnya kotak nih kotak terus ininya ininya nge-shape terus disini standar nih kayak gini juga tingginya sama tapi dua bahan yang ini halus yang ini kasar Mas Yili ada kok ada semua tuh tinggal pilih ini joknya Mas Adi nih Mas Adi Galau mau dibikin kayak Royani iya Mas Galau mulu dia ampun aduh nih Mas Yili lagi ngerjain buat SkyDrive tuh ganteng oke kalau disini rata-rata biasanya kalau custom-custom ribet tuh dua harian ya Mas Yili ya dua harian jadi ditinggal tapi biasanya kadang-kadang Mas Yili tuh ada tuk ranjuk oh dipinjemin tapi kalau kosong kalian tungguin aja tapi kayak di video lalu Mas Yili kalau ngukur lama nih gininya cepet nih gininya cepet pas marutnya lama nih oke kayak gitu aja nanti sore Mas Rang ambil sekarang Mas Rang mau apa ganti ban dulu oke kita cabut let's go Mas Rang udah coba muter-muter ya dari mulai rumah ban sampai 99 ban itu gak ada di rally teman-teman 90 per 80 jadi sepertinya bulan depan nih Mas Rang lanjut ke part selanjutnya dan kayaknya di next video Mas Rang mau nge-review jognya terusnya ngerapihin perlampuan dan lain-lain ya kayaknya gitu aja ya oh iya ini sekarang Mas Rang mau bersihin krengkes bagian dalam sini nih teman-teman eh gimana ya nih tuh biar gak kotor tuh sampai dinamo-dinamonya teman-teman oh iya ini yang udah Mas Rang pasang tapi belum Mas Rang review ya KTM-KTM-an jadi surinya Mas Rang panjangin biar bisa pasang bos-bosan kayak gini sama nuts disini jadi ini gak bakal copot juga sih mentok ini Mas Rang ribet-bet ini teman-teman oke kayaknya gitu dulu sampai ketemu minggu depan Mas Rang berharap kalian dan keluarga selalu sehat jangan sampai sakit teman-teman karena sakit tuh gak enak terus bekerja sampai ketemu di video minggu depan aduh berisik maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye see you sorry kalau videonya pendek yang penting Mas Rang bisa share ke kalian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati